Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu 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 Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Arti telinga berdenging Ya pada siang hari Menurut Primbon Jawa Dalam Primbon Jawa Telinga yang berdenging Entah itu kiri ataupun kanan Ini mempunyai makna dan arti tertentu Meskipun nanti dalam realita kehidupan sehari-hari Mungkin artinya tidak sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Primbon Jawa ini Tetapi sebagian besar ini adalah sangat cocok Karena ini merupakan ilmu titen Ya jadi bukan ramalan Tetapi adalah ilmu titen Jadi dari kejadian-kejadian dulu sampai sekarang Yang itu dititeni oleh leluhur kita itu Dan dari kejadian-kejadian itu tadi Akhirnya apa disimpulkan Dalam bentuk Arti daripada Telinga berdenging ini tadi Jadi itu merupakan ilmu titen Jadi kadang ada melesetnya Kadang juga benar Tetapi sebagian besar itu benar Makanya dijadikan ilmu titen Nah gitu ya Dan menurut Primbon Arti telinga berdenging itu dimaknai setiap jam Jadi setiap jam itu maknanya beda-beda Antara telinga kiri dan telinga kanan Itu juga berbeda-beda maknanya Yang pertama Kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 Menurut Primbon Kalau yang berdenging itu telinga kiri Itu maknanya adalah Akan ada tamu Kalau yang berdenging itu telinga kanan Maka akan menemui kesulitan Kemudian yang nomor 2 Antara jam 7 sampai jam 8 pagi Kalau telinga kiri panjenengan Itu berdenging antara jam 7 sampai jam 8 pagi Itu mempunyai arti atau makna Panjenengan akan melakukan perjalanan jauh Tetapi kalau kanan yang berdenging Ini panjenengan dirasani Wong Jadi dirasani atau diperbincangkan oleh orang lain Kemudian yang nomor 3 Kalau yang berdenging telinga pandengan itu Antara jam 8 sampai jam 9 pagi Kalau kiri Itu maknanya Akan ada saudara jauh yang datang Sementara Kalau telinga kanan yang berdenging Itu panjenengan akan melakukan perjalanan jauh Itu maknanya Tetapi sekali lagi Kalau maknanya itu kurang bagus Ini sebagai antisipasi Kalau panjenengan itu harus berhati-hati Dan juga harus banyak berdoa Dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang mahkuasa Agar makna yang kurang bagus itu tadi Tidak terwujud Nah itulah manfaatnya Ini sebagai rambu-rambu Kemudian yang nomor 4 Ini antara jam 9 sampai jam 10 pagi Kalau telinga panjenengan berdenging yang sebelah kiri Ini artinya panjenengan akan mendapatkan keuntungan Atau panjenengan beruntung Tetapi kalau kanan yang berdenging Ini panjenengan akan mengalami kecelakaan Nah atau musibah Makanya disini harus berhati-hati Dan banyak berdoa Atau mendekatkan diri kepada Tuhan yang mahkuasa Agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan panjenengan Kemudian yang nomor 5 Ini antara jam 10 sampai jam 11 pagi Kalau telinga kiri panjenengan yang berdenging Ini artinya panjenengan akan mendapatkan keberuntungan Atau panjenengan akan selamat dari marah bahaya Tetapi kalau telinga kanan yang berdenging Ini akan terjadi percekcokan Makanya harus berhati-hati Dan banyak berdoa Kemudian yang nomor 6 Antara jam 11 sampai jam 12 Siang Kalau telinga kiri panjenengan yang berdenging Ini mempunyai makna Akan ada saudara yang datang Tetapi kalau kanan yang berdenging Ini artinya panjenengan akan mendapatkan kabar dari seseorang Kemudian yang nomor 7 Ini kalau telinga panjenengan ini berdenging Antara pukul 12 sampai jam 1 siang Ini kalau telinga kiri yang berdenging Ini artinya panjenengan akan mendapatkan sakit Makanya disini harus berhati-hati Dan juga banyak berdoa Tetapi kalau kanan yang berdenging Ini mempunyai makna Akan ada saudara jauh yang datang Kemudian yang nomor 8 Kalau telinga panjenengan berdenging Antara jam 1 sampai jam 2 siang Ini kalau telinga kiri yang berdenging Ini mempunyai arti bahwa Panjenengan akan kehilangan saudara Nah kehilangan disini Ini bisa karena pepertihan Atau juga karena sesuatu hal Nah untuk itu maka harus banyak berdoa Supaya kejadian yang tidak baik Ini tidak akan terjadi Kemudian kalau yang telinga kanan berdenging Ini mempunyai makna bahwa panjenengan akan makan enak Entah ini diajak saudara Ataupun mungkin teman Atau mungkin keluarga panjenengan sendiri Kemudian yang nomor 9 Kemudian kalau telinga panjenengan itu berdenging Antara jam 2 sampai jam 3 Jam 3 sore Nah ini kalau yang kiri itu mempunyai makna bahwa panjenengan itu akan ada tamu Nah ini bisa saudara bisa juga kerabat panjenengan yang jauh Tetapi kalau yang kanan Ini mempunyai makna bahwa akan terjadi kecelakaan Nah kecelakaan disini Ini bisa ringan Bisa sedang Bisa berat Makanya disini harus berhati-hati Supaya lebih waspada dan semakin banyak berdoa Dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang mahu kuasa Kemudian yang nomor 10 Ini antara jam 3 sampai jam 4 sore Kalau telinga kiri panjenengan yang berdenging Ini mempunyai makna Kalau panjenengan akan melakukan perjalanan Jauh Atau akan melakukan perjalanan intinya Tetapi kalau yang kanan yang berdenging Ini mempunyai makna Akan ada saudara jauh yang datang Jadi ini agak kebalikannya Dengan yang tadi Kemudian yang nomor 11 Kalau telinga panjenengan berdenging Antara jam 4 sampai jam 5 sore Kalau telinga kiri Itu mempunyai makna Akan ada saudara yang datang Atau akan ada tamu Tetapi kalau telinga kanan panjenengan yang berdenging Ini maknanya akan bepergian Kemudian yang nomor 12 Kalau telinga panjenengan berdenging Antara jam 5 sampai jam 6 sore Atau petang Ini kalau telinga kiri yang berdenging Ini mempunyai makna Bahwa panjenengan akan mendapat Keduntungan besar Maka harus panjenengan amini Supaya itu terjadi Tetapi Kalau yang berdenging itu Telinga sebelah kanan Ini mempunyai makna Akan mendapatkan Keberuntungan yang besar juga Jadi ini bagus dua-duanya Kalau antara jam 5 sampai jam 6 petang Jadi itu tadi Ada beberapa makna Atau arti telinga berdenging Telinga kiri dan juga telinga kanan Menurut jam Di waktu siang hari Sekali lagi Ini adalah ilmu pikten Jadi kadang memang ada melesetnya Kadang juga ada benarnya Yang terpenting Kalau maknanya bagus Maka panjenengan aminkan saja Supaya hal itu terjadi Tetapi kalau maknanya kurang bagus Maka panjenengan harus selalu berhati-hati Waspada Selalu berdoa Dan selalu mendekatkan diri kita Kepada Tuhan yang maha kuasa Allah SWT Karena bagaimanapun juga Masalah keberuntungan dan kesialan Semuanya adalah hak mutlak Daripada Tuhan yang maha kuasa Jadi itu bahasan kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semuanya Dan bagi sedulur-sedulur Silahkan tinggalkan komentar panjenengan Di kolom komentar Matur sembangun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax